assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebalik lagi bersama saya Kijer di channel Kijer ya guys ya Oke jadi pada video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial itu cara mengatasi tidak menegapi di Free Fire terbaru bulan ini 2021 ya guys ya ini tutorial dijamin 100% work jadi kalian jangan lalu lagi untuk mencoba dan jadi sebelum ke videonya alakabah sebaiknya kalian untuk klik tombol subscribe ya subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys ya like comment setelah share ke teman-teman kalian agar gua membuat kontennya lebih semangat dan kalian gua tidak kecilan di video selanjutnya dan jangan lupa juga follow juga Instagram gua awliahfakil47 jika kalian mau bertanya tentang Free Fire ya guys ya dan disini untuk tutorial cara mengatasi tidak menanggapi di Free Fire nya itu kalian disini harus membutuhkan aplikasi lagi ya Nah jika kalian tidak mau mengalami tidak menanggapi di Free Fire kalian unisal dulu ya aplikasi Free Fire yang ada di Playstore kalian ya Nah karena disini kalian harus mendownload aplikasi Free Fire 32bit ya itu 734 MB ukurannya ya guys ya kalau gak salah Nah ini dia untuk cara mendownloadnya linknya ada di deskripsi dan untuk cara mendownloadnya ini dia Oke guys jadi disini ini untuk cara mendownloadnya Nah disini kalian tekan yang paling bawah ya Nah disini saya di dikasih di garis panah agar kalian langsung memahaminya atau langsung bisa mendownloadnya ya Nah kalian tekan yang saya panahi Oke nah disini ada kita tutup saja suka ada iklan ya guys ya Nah nah jika sudah nah disini kalian tampilannya akan seperti ini ya atau kalian otomatis bisa langsung download atau ada ada dulu yang tampilan yang kayak gini nah disini kita kalau ada kalau kalian ada tampilan yang seperti ini kalian harus saja tekan download ya Nah disini sedang mendownload ya Oke kita lihat dulu Oke sekitar tekan saja untuk bisa melihat eh downloadnya ya Nah disini kalian jika mengalami aplikasi yang tidak menanggapi lebih itu di freefire nah ini kalian eh Bang ini kok download lagi freefire nah ini freefire nya itu versinya beda ya ini freefire 32-bit jadi kalian nanti jika bermain freefire itu tidak ada yang namanya menanggapi nah jadi jika kalian sudah mendownload freefire yang 32-bit ini itu kalian pas waktu login itu kalian langsung jangan jangan dulu ke login ke akun utama dulu ya itu harus ke akun kecil dulu atau akun jelek ya Nah atau akun kedua ya kalau sub bisa disebutin itu akun kedua Nah itu kalian yang langsung login ke akun utama Nah jika akun kalian yang kecil atau jelek atau akun yang kedua kalian itu tidak apa-apa tidak ada tampilan yang tidak menanggapi itu selama tiga hari ya guys ya itu kalian harus berada ada di akun kecil itu itu selama tiga hari Nah kalau tidak terjadi apa-apa seperti tidak menanggapi itu Nah itu kalian bisa langsung login ke akun utama ya karena ya intinya tutorialnya seperti itu ya jika kalian sudah menginstall aplikasi freefire 32-bit itu kalian harus men itu yah login dulu ke akun yang yang kedua atau akun kecil akun jelek ya jangan dulu login ke akun utama ya guys ya ingat ya jangan dulu login ke akun utama selama tiga hari jika sudah tiga hari tidak ada apa-apa atau tidak menanggapi tidak ada tidak menanggapi itu kalian boleh login ke akun utama ya ingat ya ingat oke nah kita skip dulu ya karena ini mendorongnya agak lama karena ini bersama OBB dan aplikasi freefire 32-bitnya ya Oke kita skip dulu Oh ya guys lupa guys Nah jika kalian sebelum sebelum kalian mendownload aplikasi freefire 32-bit bit ini itu kalian harus uninstall dulu ya aplikasi freefire yang kalian punya sekarang ya yang dari Playstore tuh kalian harus uninstall dulu baru kalian download aplikasi freefire nya oke nah kita skip Oke jadi disini jika kalian sudah mendownload aplikasi freefire 32-bitnya itu kalian masuk ke ZR shipper ya Nah disitu kalian jika belum mempunyai ZR shipper itu kalian tinggal download saja ya di Playstore Nah kalau jika nah jika link aplikasi freefire 32-bitnya itu ada di deskripsi ya tinggal klik saja langsung unduh dan disini kalian jika sudah mempunyai ZR shipper kalian tekan folder download ya Nah jika sudah disini kalian tekan Garena freefire Boya yang sudah kalian download kalian klik saja satu kali nah tapi kita danyakan seperti ini kalian tekan lihat ya atau bio Oke nah jika sudah seperti ini kalian tekan dengan klik lagi Nah itu kalian install nah jika kalian sudah nah disini saya tidak akan menginstallnya karena saya tidak mengalami tidak menanggapi jadi jika kalian mengalami tidak menanggapi kalian install saja ya di sini nah jika kalian sudah menginstall itu kalian ya pastinya ada obb di dalam folder ini ya oke oke nah disitu kalian obb nya itu pindahkan ke potong ya potong nah disini ya potong nah disini kita contohin oke bentar-bentar nah disini ada komdetes freefire itu kalian tekan saja beberapa detik oke lalu disini kalian eh itu ya pot potong atau cut nah jika sudah kalian tekan yang paling atas ke device memory masuk nah setelah tampilan seperti ini itu kalian tekan Android obb nah jika kalian sudah seperti ini kalian tempelkan ya tempelkan disini dan tekan yang kanan bawah yang warna hijau ya oke bentar-bentar nah jika sudah tekan tampilannya kan seperti ini ya berarti sudah ada nah jika sudah melakukan tutorial yang tadi silahkan kalian masuk ke freefire nya ya guys ya itu freefire 32bit ya nah disitu kalian jika sudah masuk ke freefire jangan lupa ya guys ya ingat harus perlu diingat ya kalau baru melakukan tutorial ini itu kalian jika sudah masuk ke freefire itu kalian harus login dulu ke akun kecil atau akun yang kedua ya bukan yang utama nah jika akun kalian tidak akun kalian yang kedua tidak apa-apa tidak ada yang namanya menanggapi tidak menanggapi ya nah selama tiga hari nah itu berarti jika kalian tidak ada apa-apa di akun kalian selama tiga hari itu kalian harus langsung saja masuk ke akun utama ya itu sudah pasti berhasil ya guys ya ya berarti disini kalian tinggal jangan pas pertama kali masuk ke freefire 32bit ini kalian yang pastinya harus akun login dulu selama tiga hari ke akun kedua jangan login ke akun utama nah jika sudah tiga hari tidak ada apa-apa itu kalian langsung saja masuk ke ke akun utama kalian ya guys ya Nah itulah tutorial cara mengatasi tidak menanggapi di freefire ya terbaru bulan Oktober ya nah ini sih work sampai kapanpun ya bukan bulan Oktober saja nanti sampai 2022 pun kalau kalian masih tidak menanggapi itu masih work ya Oke guys jadi sampai disini saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian bagi yang mau tutorial cara mengatasi menanggapi di freefire oke nah begitu aja lah ya guys ya video kali ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dawai paka oh ya guys satu kali lagi nah setelah video ini upload nanti akan ada tutorial cara mendapatkan diamond di freefire ya itu sesuai request kalian ya saya di type komunitas itu pengen tutorial cara mendapatkan diamond gimana nah setelah upload video ini saya akan upload cara mendapatkan diamond kurang lebih jam 5 sore kesana ya guys ya jam 5 sore lebih ya oke makanya jangan lupa aktifkan lecengnya oke comparta ya 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 ya